Memang sejauh ini, Instagram sesuatu loh buat saya, bagian dari pekerjaan saya, bagian yang penting gitu. Terus tau-tau dihapus dalam jumlah yang banyak kayak gitu, makanya jahat banget gitu. Itu kan 4 tahun ya, itu kan foto video saya 4 tahun, 2020, semua foto video 2022, 2021, 2020, 2019, semua itu kan buat saya memori, buat saya itu semuanya terlaman. Nah, baik perjalanan karya saya, baik itu saya bersama keluarga, saya bersama teman-teman, itu gimana saya bisa menghadapi tidak penting, itu penting banget buat saya. Dan buat pekerjaan saya itu jadi juga, jadi bagian dari emang-emangsa, buat karya lah ya, dan saya juga memang sejauh ini, Instagram sesuatu loh buat saya, bagian dari pekerjaan saya, bagian yang penting gitu. Terus tau-tau dihapus dalam jumlah yang banyak kayak gitu, makanya jahat banget gitu, jahat banget. Mungkin untuk menipu pihak lain begitu, guys. Mungkin karena cepat ketauan lah ya. Sampai saat ini belum. Mungkin segera menghapus-hapus dulu, tapi belum ada tindakan-tindakan lebih dari itu. Jadi makanya segera dilakukan supaya menurutikan, supaya tidak ada langkah-langkah yang mereka lakukan, menurutikan, ya, kami. Karena kita melakukan ini kan undang-undang ITE nih. Ya kan, menurutkan, menurutkan apa izin, mengakses apa izin, akhirnya kita kejar itu. Apa sih motivasinya menghapus-hapus foto-foto ini, kepentingannya apa, dasarnya apa, ada masalah apa dengan dia, dengan melalui ini gitu kan. Ini kita perlu kejar, sampai tuntas, sampai terang beneran siapa pelakunya, apa motivasinya. Kalau dari jejak digital sih, itu orang ini mulai, aku tak atik email saya Instagram berbentuk, tanggal 5 Oktober. Tapi karena saya enggak terlalu enggak, gitu kan, karena kan sekarang itu kan, apa sih notifikasi email itu, karena kita lagi belanja kan juga sudah ada notifikasi email, jadi aku pikir, ah yaudahlah gitu, cuma sebatas notifikasi yaudah. Jadi ternyata tanggal 5 Oktober itu sudah mulai ada tindakan bergantian, kalau email, bergantian password. Nah, cuma benar-benar memang diputak atik secara nyata itu, tanggal 15 Oktober. Dari mulai malam, mulai malam hari, sekitar mungkin sekitar jam 7 malam atau jam 8 malam. Jadi mulai, kerjanya kayaknya lebih cepat ya, ganti akun, ganti password, aku sudah macu semuanya, terus handphone apa, foto-foto video, diapusin. Nah, alhamdulillah banget. Teman saya nge-respon, lihat, kok mengapa akunnya ganti? Mungkin kalau misalnya saat itu, mungkin kalau saat itu teman saya yang enggak ngasih tahu, enggak tertutup kemungkinan ada hal-hal lain yang akan lebih merugikan saya sih, karena ini cepat banget ketahuan, dan kayaknya orangnya mungkin kecapaian kali ya, ngerjainnya sampai subuh gitu kan, kecapaian, dia tidur, mungkin mau ngelaguin lagi besok, tapi udah kebun ketahuan sangat-sangat ya, mas, hari minggu pagi. Berarti ini mungkin perletasan ya, bukan penyalah undangan sosial media dirimu oleh orang lainnya sih? Sejauh ini sih perletasan, sejauh ini ya, sejauh ini sih, yang masih saya lihat sih perletasan dan perletasan. Terima kasih.